Saya jelas kontra dengan pendapat Panji. Buat orang yang udah dari lahir kaya gak mengerti permasalahan grassroot. Iya nih. Tau gak apa yang sesungguhnya terjadi ketika Ormas terlibat dalam parkir liat? Backing-backingan, genggengan, perang pengelolaan lahan. Waktu itu tercatat nih di catatan saya, bahkan ada konflik yang sampai jarinya putus. Ini marker. Tadi ini apa? Motor datang. Datang, motor. Tengah parkir mana? Gak ada, dia rapin. Nah ini nih, ini. Itu siapa? Gak jelas sendiri ya. Diem aja dia. Diem nih gak jelas. Halo Paranois Noiser Kania Mania, dimanapun kalian berada selamat datang kembali di Ruang 28. Kali ini agak beda nih Podcast Ruang 28 karena bentuknya aja udah beda nih kan? Biasanya juga bertiga. Ada Kania, ada Mamat. Sekarang saya sendiri. Dan ada penontonnya, tepuk tangan dulu penontonnya. Tapi kali ini memang agak beda nih gak ngobrol-ngobrol. Hal ini kita akan bikin treatment baru. Ini namanya Ruang Sambat. Sama-sama debat. Jangan di duduk. Ruang Sambat ya. Sama-sama debat di sini. Jadi nanti akan ada dua orang yang akan berdebat di sini. Kalau Sambat, kalau ada yang belum ngerti itu kan Sambat itu kan bahasa Jawa ya. Artinya tuh mengeluh ya. Pokoknya nih Sambat mulu kayak ngeluh aja nih kita isinya ngeluh. Karena kan memang kita isinya di sosial media dimanapun isinya ngeluh memang kehidupan kita kan semuanya. Dan jadi apa yang kita keluhkan di sosial media akan dibahas di Ruang Sambat kali ini. Tapi biar kayak acara-acara gitu ya bagusnya harus ada tagline-nya. Jadi kalau nanti saya teriak, Ruang Sambat. Kalian jawab, ah elah gitu ya. Ah elah gitu sampe, sampe gitu ya terus puk tangan. Oke? Oke udah siap? Siap! Ruang Sambat! Ruang Sambat! Ayo! Wah bagus, bagus, bagus. Seperti sudah terbiasa ngomong itu ya. Seperti sudah tiga kali lah ya ngomong itu ya. Keren, 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 keren. Hari ini di Ruang Sambat untuk pertama kalinya nih kami akan membahas soal yang sempet ramai juga di sosial media itu soal tukang parkir. Ya kan? Tukang parkir ini kayaknya menjadi keluhan sekali di masyarakat nih kan. Jadi pro kontra ini bener-bener sangat kenceng nih. Ini mau tetap ada atau enggak nih tukang parkir-tukang parkir ini. Maka dari itu akan ada dua orang ini yang akan memperdebatkan dengan posisi masing-masing lah, sikapnya masing-masing tentang tukang parkir liat. Untuk membahas lebih lanjut tentang pro kontra tukang parkir nih, sudah ada dua orang yang akan memperdebatkannya dan mengeluarkan sikap mereka masing-masing. Yang pertama akan saya panggil seseorang dari New York City. Ini dia beri tuku tangan untuk Panji Peragiwaksono. Selamat datang. Selamat datang. Biar kayak pejabat. Oh iya. Kalau pejabat sih lagi. Udah kayak kebanyakan mas. Kebanyakan. Emang gak boleh sayang? Ya boleh sih tapi jangan terlalu diliatin. Anda salah. Apa yang salah? Anda bilang tadi. Tukang parkir? Fenomena tukang parkir? Bukan kurang tepat. Tukang parkir liar. Yang jadi bahan perdebatan. Emang ada bedanya tukang parkir? Beda. Tukang parkir gini. Kalau tukang parkir liar. Gak ketawa lagi. Ketawa. Ketawa mereka. Lu bilang tadi kalau gue lakuin di kamera mereka ketawa. Ketawa. Gak ketawa. Ini ketawain gue. Lu emang ketawain lu kan? Gak ketawain gue karena mereka gak ketawain gue. Beda. Ngerti gak? Pas gue lagi gini-gini ening gue malu. Kayaknya kadang kurang yakin deh liarnya. Yakin bener-bener dari gue. Udah yakin ya? Liar gue. Oh iya kurang ya? Udah gak apa-apa. Tapi mas Panji ini katanya motor ya? Betul. Motor stand up? Ya. Dimana aja? Saya total 11 kota. Di Indonesia? Betul. Selain Jakarta itu adalah Bogor, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Denpasar, Makassar, Balikpapan, Medan, Palembang ditutup di Jakarta di Indonesia Arena. Wih tepuk tangan dong. Wow, kill. Indonesia Arena yang baru kan? Iya. Yang di Senayan? Iya. Ya, 10 ribu penonton. Kok udah tau kan belum mulai acaranya? Saya udah ngitung kursi. Saya ngitung satu, dua, tiga. Kan belum ada orangnya. Iya betul. Kalau gitu 10 ribu kursi. Oh iya, 10 ribu kursi. 10 ribu penonton. Nanti di setiap venue di semua kota itu, berarti 11 ya total ya? Iya. Ada tukang parkirnya gak di venue-nya? Tidak ada. Tukang parkir liar apa tukang parkir nih? Emang ada bedanya? Beda. Ini tukang parkir. Iya. Ini... Kan liar, bukan kasar liar. Iya, iya, iya. Dua kali tuh gue ulang tujok ngelucok. Ketawa kok, ketawa kok, ketawa. Jadi kerasa ya dari 11 kota tuh kualitas jokesnya tuh udah merasa. Nah. Udah merasa. Iya, iya, iya. Makasih banyak ya. Iya, iya, iya. Oke. Pokoknya kalau mau beli tiket mensreya.id. 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 Sedikit aja apa arti mensreya untuk adik-adik ini yang tidak... Mensreya itu istilah hukum artinya niat jahat. Saya mau bilang bahwa saya cuma pengen ngelawat, tidak ada niat jahat. Gitu. Itu pengen lucu aja ya. Iya, cuma pengen ngelawat, gak ada niat jahat. Gak pengen bikin orang tersinggung. Iya, hanya niat jualan. Beda kalau anda, untuk yang gak tau ini kalau joke tuh terlalu drag. Wah, drag. Bahaya. Drag joke, drag joke. Selalu menyinggung orang. Drag joke, bingung kalau orang drag apaan drag. Drag, drag, drag. Drag tuh balapan motor berdua tuh drag. Tegak, drag. Wah. Wah. Abisnya nih, bikinnya dimana sih? Oke. Kuat nih kayaknya nih. Kuat, kuat, kuat. Untuk peserta kedua hari ini. Hehehe. Kita langsung panggil saja nih teman saya juga. Ini dia, David Nur Bianto. Tepuk tangan. Terima kasih. 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 Kok kenapa mukul diri sendiri? Kok diri sendiri, Mas? Mukul diri sendiri, saya jadi takut ngeliatnya. Iya, kita gak boleh bermusuhan sama orang. Oh, iya. Iya, karena bisa jadi yang salah diri kita sendiri. Iya betul. Ceren banget. Benar-benar. Bijak ya? Bijak, bijak. Udah tua kayaknya nih orang ya? Bijak banget. Padahal tadi saya gak ngelerai loh, padahal mau mukul-mukul aja. Tadi saya diem aja tadi. Saya kaget nanti dia begitu sendiri. Iya, iya. Ini liar beneran ini. Tapi saya ketawa tadi yang tukang parkir. Saya ketawa. Iya. Saya ketawa. Angga, saya liat tadi gak ketawa. Karena menurutannya gak gitu ya tukang parkir liar? Begitu. Oh begitu? Cuma lebih ini aja, lebih total aja. Pinter juga nih, menghindar dari pancingan ya. Pinter, pintar. Berarti memang lebih cocok istilahnya menurut anda juga tukang parkir liar. Tukang parkir liar yang mengatasnamakan pribadi. Tidak terorganisir, tidak resmi. Oh tidak resmi ya. Tidak resmi. Iya, iya, iya. Oke. Berarti untuk sekarang, sebelum mulai ini saya mau nanya dulu sikap anda masing-masing. Ternaknya doa. Sebelum mulai emang doa, Gil. Kan udah tadi, kameranya belum nyala. Oh iya oke tadi. Yang saya gini-gini itu loh tadi. Iya. Sebelum mulai, saya akan tanya dulu masing-masing tentang sikapnya terhadap tukang parkir liar ini. Oke. Yang pertama dari Panji. Hapus bukan parkir liar dari buka bumi. Tidak perlu. Jangan yang liar-liar. Yang alim-alim. Yang tenang-tenang. Yang santuy-santuy. Yang legal-legal. Ini menyebabkan, ntar lu hunyan, ntar lu. Ini menyebabkan konflik. Kasian warga setiap kota udah stress. Ditambahin stress lagi. Ketika dibutuhkan mereka tidak ada. Giliran dari duit mereka cepat. Saya kan kebetulan tinggal di New York City. New York City. Gue yang suasana tukang parkir di sana. Dalam pengamatan saya, sebenarnya kita tidak perlu tukang parkir. Karena? Kita perlu tukang tilang. Jadi aturannya jelasin aja. Ikutin aturannya. Yang gak ngikutin, ditilang. Gak perlu tukang. Us, 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 us. Gitu. Gak butuh. Lagi pula mereka informasinya aneh. Kadang-kadang istilah-istilah yang disebut sama mereka kan. Balas. Balas. Balas, balas. Us, 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 us. Us, us, us. Nanti kita gak tau artinya kan. Us, 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 us. Us, us. Ya kan? Balas, 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 balas. Iya, balas. Apa coba? Us, balas. Istilah apa ini? Membingungkan. Benar juga ya. Bubarkan. Hentikan. Hentikan. Tukang parkir liar. Di muka bumi. Iya, iya. Huh, sekarang. Nah itu dia. Ayo menurut semuanya. Thank you, makasih banyak. Cukup dari saya. Iya karena ada istilah yang gak jelas. Terus juga tanggung jawabnya juga gak jelas. Apa? Kerjanya juga pas baru kita mau keluar baru dia muncul. Itu ya menurut Manji ya. Udah gitu ngatur-ngatur orang nyetir mobil. Padahal gak bisa nyetir. Gak ada yang bisa nyetir kan dia. Iya bener juga. Gak bisa nyetir lu. Kok lu yang ngatur-ngatur gue? Balas, balas, putar balik. Apa lo kayak ngerti nyetir aja. Abil gue, gue yang nyetir. Iya itulah liar mereka semua itu. Tapi tukang parkir adalah satu-satunya kesempatan kita tidak punya perusahaan tapi dipanggil bos. Tukang parkir yang dipanggil kita bos kan? Gak relate, gak relate. Kenapa? Saya biasa dipanggil bos. Karena? Sama anak-anak saya. Anak-anak saya kalau dipanggil saya bukan ayah, bos. Pulang bos gitu. Pulang bos. Anak saya gitu. Karena saya jarang di rumah dipanggilnya bos. Agak aneh juga ya di rumah saya. Uuu. Uuu sendiri. Kau suruh kontra kan. Mulai dari Uuu dulu. Oke oke oke. Terima kasih Panji atas sikapnya. Berarti ini tidak setuju dan pengen dihapuskan aja yang liar-liar. Betul. Kalau dari Bapak David. Bapak David gimana? Sikapnya tentang tukang parkir liar. Saya jelas kontra dengan pendapat Panji. Buat orang yang udah dari lahir kaya gak mengerti permasalahan grassroot. Dia nih dari lahir kaya. Gak ngerti. Gak ngerti. Pemasalahan akar rumput tuh gak ngerti. Dia hidup di Menara Gading. Uuu. Gadung kali, Gadung. Gadung, Pulau Gadung. Oh iya, Pulau Gading. Dia terlalu tinggi. Dia gak memperhatikan apa yang terjadi di masyarakat. Gejolak masyarakat. Tukang parkir itu bukan pekerjaan utama. Banyak juga yang menjadikan tukang parkir itu sebagai sampingan. Misalkan paginya dia security. Sorenya karena dia butuh tambahan. Mungkin anaknya butuh uang, sekolah, segala macem. Dia pergi ke perempatan atau dia pergi ke minimarket, minimarket. Untuk markir nyari duit tambahan. Oh. Berarti ini ada masalah sosial sebenernya ya? Masalah sosial. Lagi dibandingin sama nyonyok. Di nyonyok mah gak ada tukang parkir. Di nyonyok adanya tukang parkur. Wos. Suka lompat-lompat gedung karena banyak gedung. Saya mau bantah tapi dia benar. Benar kan? Tukang parkur banyak ya? Benar, tukang parkur banyak. Banyak kan? Lagi jawab, apaan tuh? Tukang parkur. Yang lagi parkurnya diatur juga gak? Balas, balas. Balas, balas, balas. Dan saya gak setuju tentang statement dia soal tukang parkir gak jelas. Justru tukang parkir adalah orang yang paling jelas. Di tengah ketidakjelasan negara kita. Wey. Tukang parkir konsisten. Kalau lurus dia bilang lurus. Kalau mentok dia bilang mentok. Kalau yang tidak konsisten? Pejabat kita ngaku tegak lurus. Belok-belok. Wey. Apaan? Konstitusi dilanggar. Hei, 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 hei. Benar. Udah selesaiin aja acara ini. Dia udah kalah. Dia udah kalah. Soalnya politisi. Iya, iya, iya. Tapi ini belum debat. Tepuk tangan lu buat David. Tepuk tangan lu buat David. Luar biasa, luar biasa. Jadi paling kita sekarang udah tau ya sikap masing-masing orang nih tentang tukang parkir. Yang ini jelas pengen hapus semua. Yang ini enggak. Karena tukang parkir ini karena ada permasalahan yang tidak diurus oleh negara. Akhirnya mereka harus kerja di tukang parkir. Kerja dua kerjaan sekaligus. Kayak gitu ya David. Oke ini kayaknya sudah seru tadi kan sikap masing-masing. Sudah saling udah mau mulai-mulai berdebat. Kalau gitu kita mulai aja debatnya sekarang. Tapi sebelumnya. Ruang Sambat. Ayo. Tepuk. Kita masuk pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ya. Diberitakan pada Mei 2024. Bahwa tukang parkir liar akan diseleksi oleh beberapa pemprov atau pemda. Untuk dijadikan karyawan. Tet. Enggak, bukan gitu mas. Enggak mas. Ini juga enggak ada belnya. Mulut dari mulut tadi saya tahu tuh. Bukan, bukan. Tapi saya pikir itu suara bel loh mirip loh. Iya. Iya. Mirip suara bel. Tes punya anda. Tot. Tot yang gini. Betul. Suara for rider ya. Tot, tot, tot. Tadi mana tadi kan? Akan dijadikan karyawan. Apakah menurut kalian ini langkah yang tepat? Atau justru ini hanya akan menambah masalah baru? Yang pertama jawab boleh. Tanji. Menurut saya ini adalah langkah yang tepat. Karena kalau langkah yang cepat. Bagus gak? Bagus, bagus. Gak terlalu ya oke gak apa-apa. Bagus. Tapi itu memang langkah yang tepat. Jadikan karyawan. Iya jadikan karyawan. Karena kelihatan sekali ketika mereka liar setidaknya mereka memilih profesi yang mereka pasiennya disitu. Hmm. Emang tangannya gak bisa diem kayaknya. Mereka pengennya begini, pengennya begini. Senangnya panas-panasan. Iya, iya. Senang banget pake. Emang senangnya disitu. Panset. Manfaatin sekalian. Iya, iya. Bikinlah mereka jadi legal. Jadi tidak liar lagi tukang parkir, tapi tidak liar. Itu akan menyelesaikan permasalahan. Gak ada kebingungan. Ini tukang parkir atau bukan sih? Kadang-kadang kan kita main gini-gini ke tukang parkir ternyata mas-mas aja lagi lewat. Iya. Tukang parkir. Tapi diterima juga kan lumayan. Karena mukanya kayak mamang-mamang parkir. Jadi kita selesaikan aja. Kan sebenernya kan tukang parkir liar tuh tidak ada seragamnya itu yang jadi masalah. Kalo dia pake seragam, jelas. Kopassus, Kopaska. Ada seragamnya. Kopaska tuh komando pasukan katak. Jadi dia pake baju kayaknya dia mau nyelam gitu. Pake gitu-gitu. Selem, alat selem ya. Iya gitu. Tapi di darat. Tapi dia markir-markir. Gak dong. Intinya pake seragam. Iya. Jadi yang liar-liar tidak liar diresmikan saja. Tarifnya juga jelas. Betul sekali. Tidak ada kayak apa namanya debat-debat soal berapa seharusnya. Iya betul-betul. Iya itu menurut saya. Dan itu adalah langkah yang tepat. Karena langkah yang cepat. Ya itu dia. Terima kasih banyak. Thank you. Oh saya mau ya tadi ya. Iya itu dia. Saya harus mau gitu-gitu ya. Iya itu dia. Oke kalo dari David gimana? Tuan parkir jadi karyawan. Dari tadi pernyataan orang New York ini naif-naif ya? Oh eh serius loh. David, David. Oh iya David naif. David naif. David kan David. Gak maksud saya dia percaya seleksi dilakukan oleh pemerintah. Selama ini pemerintah kalo melakukan seleksi emang fair. Selama ini tuh apa misalkan? Iya kayak kita kan contoh aja paling orang dalam-orang dalam lagi ntar yang diambil. Iya gak? Fair gak seleksinya? Iya gak? Nanti juga yang diajak orang dalam-orang dalam lagi. Jangan sampe nanti seleksi tukang parkir juga orang dalam yang dapet. Lah aneh anda. Aneh kan? Anda pro. Anda kan pro kan? Sama tukang parkir liat. Ini kan justru mau difasilitasi. Iya iya takutnya difasilitasi gini. Iya kan? Gini. Kok gitu jadinya? Gak kejauhan. Sudah aja. Apa tadi mau diapa? Difasilitasi takutnya. Disalahgunakan juga proses rekrutmennya segala macem. Oh berarti dia anarkis dia pengen tetap liar. Wah? Dia pengen tetap liar. Lo orang tukang parkirnya pengen dibenerin? Ya jelas gue gak percaya sama track record pemerintah selama ini. Tapi kan anda kan setuju tukang parkir ada. Ada. Tapi mau gak kalau dirapihin jadi karyawan? Seleksinya fair gak? Kalau yang diterima orang dalam, orang dalam juga bahaya. Nanti kalau orang dalam yang markir, yang markirin di luar siapa? Orang markir di dalam semua. Iya. Penuh di dalam. Masuk ke kantor. Orang lagi ngetik ada yang mobil lewat. Iya. Susah. Itu kayaknya dimulai dari rumah karena motor aja di ruang tamu. Sepakat. Dan tadi kan di awal saya sudah sampaikan gak semua tukang parkir ini pekerjaan tetap ada juga yang markir karena freelance. Iya. Kalau dia lagi duitnya cukup. Freelance. Iya kan? Kayaknya keren gitu ya freelance. Iya freelancer. Itu mas hadiah gak jelas total dong jadi orang. Oh ya jelas. Kalau pendapatan dari gajinya sebagai satpam cukup dia gak perlu markir lagi dong. Iya sih. Iya kalau gitu jadi satpamnya yang bagus. Mungkin selama jadi satpam miring kali pendirinya. Jadi gajinya gak bagus. Akhirnya dia markir. Tidak pernah gaji satpam ditentukan dari miring. Enggaknya panjang. Pasal tes rek. Coba miring. Ya kan ada juta gaji kamu. Karena dia nyender gitu loh. Iya. Jadi satpam tuh gitu gitu loh. Saya gak setuju. Saya gak setuju. Tentu miring. Iya. Kan kalau misalkan tidak jadi liar. Dia bahkan justru gak perlu jadi satpam. Karena gaji sebagai tukang parkir. Oh udah cukup. Bagus. Akan terjadi konflik Panji. Kecemburuan sosial. Nanti yang gak diterima bingung kerjanya apa. Tidak difasilitasi nih buat yang... Padahal dia udah. Misalnya dia udah bertahun-tahun jadi tukang parkir nih. Pas seleksi ini gak diterima. Betul. Jadi apalagi sebenarnya skill dia kan gini. Betul. Sate bisa gak tukang sate? Betul. Bisa gak? Malah bagus kan. Jadi yang jelek-jelek selama ini kerjanya gak jadi. Diseleksi. Mungkin pernah gak ngeliat ada kakak parkirnya gini. Gitu. Gak terus-terus dia gak pake tangan. Gitu. Yang kayak gini kan jangan diterusin. Gak ngerepotin. Namanya rekruitment. Itu kan perlu namanya profile atau data. Dia ngirim CV kan berarti. Foto juga. Foto juga harus sesuai dengan... Apa namanya profesinya kak parkir. Gak ada foto begini. Gak ada yang begini. Gitu kan repot. Mereka harus nyari gaya. Gaya gini udah dipake. Oke yang begini. Nah. Ya ganti aja. Kan dia bisa gini. Bisa gini. Gak ada tuh wang parkir gini tapi sambil kerja. Gini. Iya gini. Gitu banyak. Yang gini nih. Gimana sih? Ya itulah. Gak setuju. Nih. Gak kan. Iya. Nih. Gingung kan ngeditnya. Jadi anda. Setuju tuang parkir liat gak apa-apa lah mereka kerja. Tapi kalau dirapiin pengen. Boleh dirapiin tapi asal jelas ya. Transparan seleksinya. Transparan seleksinya. Yang anda takutkan itu ya. Karena yang udah-udah tuh kayaknya kurang oke ya. Iya. Panji ada tanggal par lagi mungkin soal. Kayaknya dia mah anti **** dia pak deh. Tadi omongan saya saya liat. Kok? Tadi jindir-jindir dulu. Tuh liat kameramen ngantuk. Tuh ngantuk dia. Tuh ngantuk semua. Dari tadi kita gak ngomongin **** ya. Iya dari tadi kita ngomongin **** ya. Marah sih. Saya dengernya gitu. Anda berarti. Nuh kan. Kayaknya emang dia kalau menurut anda udah benci rejim aja kayaknya ya. Jadi apapun yang dilakukan rejim. Nggak dia gak konsisten Pak Gilbas. Dia gak konsisten. Katanya dia kan pengen mereka tetep bekerja. Iya. Ini mau dibantu. Dijadiin jelas. Eh dia pengen tetep freeman. Freeman. Iya bener. Iya tadi yang saya bilang Pak. Yang freelance gimana? Yang markir emang ketika ada kebutuhan yang mendesak. Gimana? Ngelamar dulu. Ngelamar dulu ya. Lama lagi. Kebutuhan mendesak besok pagi. Harus ngel... Apa ini? Kesatrum. Si itu kesatrum. Apa ini? Duit maksudnya. Oh butuh duit. Iya harus. Kan gini bisa duit yang gerak deh. Kenapa yang gerak semua ini? Iya karena arjen nih Pak. Tengar ingat susah gitu. Oh kalau arjen bener. Butuh gerak semua. Iya iya iya. Oke oke. Saya kayaknya udah cukup nih. Udah terbayang lah apa yang ada di otak mereka masing-masing. Kita lanjut aja ya ke pertanyaan kedua ya. Tapi sebelumnya. Ruang Sambat. Ayo. Nah tunggu tangan dong. Biar gak ini gak lupa. Ini deh tadi saya lihat anda mengambil sisi beliau mulu duduknya berdirinya disitu. Hah? Iya dong. Bergabung. Mencoba untuk meninggalkan saya sendiri berpihak padanya. Saya kan. Diam-diam. Dari tadi juga saya di tengah. Pas nanya kesana. Karena memang marking. Namanya marking mas disini tuh ada lakban. Kenapa gak markingnya disini? Bisa juga markingnya disini. Jangan ditinggalin beliau. Beliau bukan ******. Wah. Emang ****** tinggalin? Hah? Emang ****** tinggalin? Kayaknya. Dia tinggalin Panji tau. Lu yang ******. Memang. Kita mau bahas siapa sih nih sebenernya hari ini? Parkir, parkir. Anda setuju gak ****** itu keuang parkir? Bukan. Bukan gak ada. Gak setuju gak setuju. Kenapa? Terlalu alus. Gak bisa. Pasnya bales kiri apa kanan? Nah soal bales kiri. Waduh. Terlalu retorika. Terlalu kelamaan. Terlalu retorik. Udah kebunuh keluar ngambil duit ATM. Iya. Pertanyaan kedua. Katanya kan ada keterlibatan ormas dalam parkir liar ini. Katanya kan supermarket atau minimarket ini dia cuma punya lahan. Tapi parkirannya tuh yang ngelola ormas katanya tuang parkir. Apa tanggapan kalian soal ini? Dan apakah memang diperlukan kehadiran ormas untuk mengelola parkir? Boleh sekarang yang mulai jawab dari Bapak David dulu. Karena pertanyaan ini sulit saya lempar ke Bung Panji. Sembarangan. Dia ngomong rezim apa berani. Ini ngomong orang sulit. Kenapa? Saya lebih setuju ormas mengelola parkir daripada mengelola tambang. Wow. 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 Parkiran tambang boleh gak? Boleh. Hah? Oh iya di tambang ada parkir. Ada parkir. Terus gede-gede apa gak parkir? Boleh. Boleh parkiran aja. Jangan masuk ke dalam. Kenapa? Ormas ngelola parkir gak apa-apa? Gak apa-apa menurut saya. Gak dalam ini ya. Karena kan ormas terlalu negatif kayaknya ini konotasinya di masyarakat. Betul. Karena dicari yang negatifnya aja. Ya dalam sebuah bisnis itu ada yang namanya CSR. Asik. Ya. Jadi kalo lu mau berbisnis udah pasti tuh lu harus ada CSR. Lu mau bisnis dimanapun lu ada CSR nya. Salah satu CSR nya ketimbang bagi-bagi bansos. Ketimbang bagi-bagi duit yang gak jelas kemana. Sediakan lapangan pekerjaan. Itu win-win solution menurut gue. Ada ormas setempat hanya minta lahan parkir. Dan dikelola kok. Dikelola bener-bener buat parkir. Gak tiba-tiba dia dangdutan disitu gak. Iya iya. Iya kan. Tertib kan. Dan untuk keamanan orang akan lebih segen kalo yang megang bener-bener rapi seperti ormas ini. Maling akan lebih segen. Karena ormas kita lebih galak pak. Galak-galak kalo ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ininya mereka. Maling jiper duluan pak. Iya iya. Jadi mau maling motor jadi takut ya. Jadi takut. Tapi kan kadang ya itu tadi yang dikeluhkan kayak tadi dari si Panji nih. Ada yang bilang yang ormas-ormas gitu ya itu gak kerja cuma duduk. Gini-gini doang dari kursi terminta duit. Baru abisnya. Mungkin dia kaget ayam 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 gitu dia. Abis tadi kaget ayam ayam ayam. Iya betul. Kenapa sih saya salah mulu. Biasanya dua kalo kaget. Iya. Kalo satu gak. Mungkin stroke. Dicari terus. Dicari terus. Nah tadi yang gue. Mungkin lebih baik kayak tadi dijadikan karyawan jadi jelas ada SOP nya. Parkir tuh harus aja ke depan. Loh. Pada saat mobil masuk atau keluar SOP. Pada saat mobil lagi diem. Ngapain dia? Ya duduk. Nungguin ngeliatin motor. Duduk. Kan gak mungkin dibongkar mobilnya. Kan gak mungkin. Duduk. Masangnya lagi ribet. Masangnya lagi ribet. Iya iya. Motor parkir daripada dia gak gue ganti yang olinya. Kan enggak. Enggak. Udah sediain ya. Iya udah. Ya kalo mobil lagi parkir ya dia diem duduk. Tapi pada saat mobil masuk, mobil keluar. Ya dia baru bangkit bangun. Ya tapi yang dikeluhkan itu saya denger. Kadang mobil atau motor masuk aja dia tuh masih duduk gitu. Dari jauh aja. Kadang panas di bawah pohon aja. Kan gak semua begitu pak. Makanya bapak main ke grassroot pak. Asik. Bapak kan lahir udah kaya. Main ke grassroot. Bapak lahir udah langsung dibeliin mobil. Aduh. Memang ini orang kaya saya setuju. Anda benar. Gak ada debat disitu. Ini orang kaya gak deket gak relate bro. Saya banyak pak. Saya lahir, saya terlahir miskin. Jadi saya kenal orang-orang itu. Gak semua begitu pak. Ada yang harus kerja. Saya lahir udah langsung minta-minta. Kelewat miskin mas kalau itu. Tapi saya setuju. Saya juga sering melihat tukang parkir yang rapi. Yang motor tuh helmnya sembuh di plastikin. Di rapihin. Biar kalo kena hujan gak basah. Ada yang gini. Ada yang motor dateng kan gini. Misalkan ini market. Ini market nih. Ini market nih. Ya. Parkiran dimana? Ini parkiran. Motor begini nih masuk. Ya. Turun orangnya. Masuk ke dalam. Dia turun kesini. Ini pengedarannya udah terbalik. Palanya disini. Hah? Ada yang gitu? Ada dirapihin. Jadi dia siap jalanin keluar. Tersono gak pake mundur lagi. Ada yang begitu. Siapa tau sih orang yang mau sini. Masuk arahnya. Man. Nabrak pak. Mundur kok pak. Saya mau ke dalam. Oh wadah. Jadi ini apanya tadi? Mini market. Ini market. Terus tadi ini apa? Motor dateng. Tukang parkir mana? Ini. Ini motor. Tukang parkirnya mana? Gak ada dia rapih. Nah ini nih. Itu siapa? . Gak jelas dirian. Diem aja dia. Diem nih gak jelas. Lagi duduk-duduk aja. Iya. Diem aja. Nih. Halo. Dia disini. Udah diem ngadep sana lagi. Dia gak ngeliat ada masalah parkir. Iya. Itu saya setuju. Itu saya gak bisa bantah. Betulan lagi di Paris ya. Kan dia nonton olimpiade. Ada fotonya. Dia nonton olimpiade? Ada fotonya kan lagi pas pembukaan. Ini yang gini ya? Eh situ. Orang Turki. . Bukan. Tapi mirip ya. Kuali lebih cocok gini memang. Enggak. Aelah. Kenapa dikasih? Hahaha. Penasarannya Gilbas ngapain? Mending langsung aja akses full episode-nya dengan scan QR Code ini. Atau klik link di deskripsi. Kita lanjut. . Gak mungkin selamat itu. Gak mungkin masuk. Kan di edit. Masih dipotong. Gila. Gila lu. Parah, parah. Udah stop dong ya diulang-ulang. Jangan di edit panjang nanti. Sorry, sorry. Bagus itu buat potongan. Udah mas, mas. Udah turun. Tadi kan itu lagi bahas motor. Ya bener ada yang rapi. Tujuh saya? Ada yang diplastikin. Rapi. Ada yang joknya ditutupin kredus. Kalau panas. Habisnya berlalu ditutupin kredus, kredus kredus paket. Dikirim. 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 Mas, itu nitip bro. Tolong dong kirim ke Palangka Raya. Gitu waktu itu. Paket mas. Tadi saya untuk membayar omongan saya yang di edit tadi. Kayak gantiin itu. Paket mas. Yang itu jangan di edit, diulang 4 kali kalau bisa. Lewat kreatif. Oh iya, iya, iya. Jadi. Kaling gak daripada ini si. Siapa tadi tukang parkir freelance-freelance. Mending ada or mas yang iniin. Jadi lebih. Lebih gampang terpatah juga. Ketika ada kinerja tuang parkir yang meresahkan masyarakat misalkan. Lapornya tau kemana ya? Tau. Jelas ada benderanya. Iya, iya. Dan jelas ada reward and punishment juga kan pasti dari or masnya. Sebenernya dia agak setuju tentang tuang parkir nih dikelola. Kalau tadi cuma kalau karyawan atau diseleksi pemerintah takutnya ada orang dalem dan lain-lain. Kalau or mas kan sesama masyarakat. Jadi mungkin lebih enak nih organizingnya ya. Karena lebih deket Pak sama tempat kerja. Or mas kan paling tinggalnya juga sekitar situ juga. Sekitar-sitar gitu ya. Pemerintah kita ya elah jangan kampanye doang menyamperin warga. Ah elah. Itu dia. Bagus. Ah elah. Ruang Sambat. Ruang Sambat. Ruang Sambat. Ruang Sambat. Kan ini segmen ya Ruang Sambat ya. Oke kalau gitu sekarang silahkan Bapak Panji menjawab. Terima kasih saya nanti-nanti kesempatan ini. Tau gak apa yang sesungguhnya terjadi ketika or mas terlibat dalam parkir liar. Apa? Backing-backingan. Geng-gengan. Perang pengelolaan lahan. Waktu itu tercatat nih di catatan saya. FBR tahun 2019 sempat terlibat konflik perebutan lahan. Bahkan ada konflik yang sampai jarinya putus. Gak ada jadi kalau disuruh dia nanya gitu. Orang-orang lokok terdekat dimana? Gitu. Karena gak ada. Gak ada. Putus semua dong. Gak kan kalau gini salah. Disini ntar saya ajak nikah. Putus semua. Kalau gini putus semua. Doraemon jadi Doraemon ya. Dia mau gini. Dia mau nunjuk. Tapi gak ada. Tunjuknya gak ada. Kalau dia gini ntar gak sopan. Gini ntar dia cakawin. Gini bisa lebih sopan dengan seni. Oh iya bener juga ya. Tapi kan ini bukan orang Sunda. Orang Jawa gini. Eh orang mana sih? Ya orang lah. Orang sopan. Iya. Jadi dia gak bisa nunjuk. Gak bisa. Ini menggambarkan bahwa pada prakteknya lebih sering orang-orang sini berseteng. Clash ya. Iya. Karena ini jadi kayak bawa abang-abangan. Janganlah. Udah gak perlu yang kayak gitu-gitu. Ntar yang satu backingnya begini. Backingnya begini. Backingnya begini. Backingnya begini. Tendang. Backing. Backup. David backing maksudnya. Maksudnya David backing bukan backing backup. Saya salah ngomong tadi. Backupnya dua dong. Backing backup. David backing maksud saya. David backing. Atau mungkin maksudnya dari back ke depan gitu. Gue keren tadi back maksudnya. Gak gak. Saya mau ngomong David backing tadi. Iya. Saya ngomongnya backing backup. Backing backup. Tapi itu yang saya khawatirkan sekali lagi. Ini saya peduli dengan warga. Iya. Saya tahu anda hidup dengan ketakutan. Hmm. Anda takut dengan pekerjaan anda. Anda takut dengan pemerintahan anda. Sekarang anda takut mau markir aja ribet. Cuma mau beli roti, keju, coklat. Hmm. Tapi harus menjadi saksi tawuran. Ah. Satu tawuran, satu jari hilang. Tawuran lagi? Lalu lima tawuran. Lima jari hilang. Jadi gini juga gak bisa. Hilang semua? Iya semua. Cebok jadi nonjok. Sepuluh tawaran hilang semua. Hilang semua. Doraemon. Gak bisa main gitar kan? Mana nih? Gak bisa, nah itu susah. Sudah mau ngapain? Nyetir, naik motor gak bisa. Hilangkan. Hilangkan saja parkir liar. Sudah. Iya. Supaya ormas-ormas juga tidak terlibat. Iya oke. David mungkin ada tanggapan soal kalau ormas itu ada kemungkinan bisa kelas dan backing-backingan. Iya inilah kalau kita melihat satu masalah dari satu sudut pandang saja. Iya. Itu kan satu dari sekian mungkin kedamaian ketentraman yang tercipta. Akibat nilai setitik rusak susu se... Semana? Semana? Sebelahnya? Sebesarnya? Sebelanda. Betul. Sebelanda. Ya betul. 10 poin buat Panji. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Saksu-susu Sebelanda. Ya. Banyak ya. Sebelanda ya? Sebelangak. Ya itu maksudnya ketika terjadi konflik justru peran pemerintah harusnya hadir di situ. Iya kan? Sekarang kita kalau damai terus gitu pemerintah gak hadir. Gak hadir mulu. Iya. Kapan hadirnya sih pemerintah? Hah? Iya. Tapi tadi kan pemerintah hadir mau seleksi juga... Tadi... Tadi dibilang... Karyawan. Dia sebenarnya aslinya benci... Kok gak sih? Ini dia tadi nyerang pemerintah mulu nih dia tadi. Dia kan hanya bilang pemerintah. Pemerintah kita siapa sekarang? Ah! 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 Elah tepuk tangan! Gak disapuin barusan. Kok curang? Kok curang? Kok itu kan? Saya juga bingung mau nyapuin itu. Nah maksud saya kan tadi kalau pemerintah mau nyeleksi, Jadi karyawan anda tidak terlalu setuju. Tapi kalau gini anda pengen pemerintah. Ya intinya ketika terjadi konflik situ akan ada pemerintah untuk mediasi dan segala macem. Ya ya ya. Intinya nih jangan sampai jadinya konflik masyarakat ketemu masyarakat lagi tuh. Masyarakat ketemu masyarakat lagi. Pemerintah nih. Hei gitu. Tapi berarti anda setuju pemerintah terlibat. Pemerintah masuk. Jadi tumpang parkir. Jadi tumpang parkir. Maksudnya pemerintah. Kan bilang mana nih pemerintah perannya. Masuk pemerintah. Langsung jadiin. Terlibat. Apa namanya. Resmi. Ormasnya dibuang. Berarti anda setuju dengan saya? Tidak. Hah? Terlibat. Terlibat untuk memantau. Terlibat untuk memantau. Terlibat untuk memantau. Ya ya. Sekarang gini deh. Sudah terlalu banyak ini masyarakat kita warga masyarakat yang tergabung dengan Ormas. Ya. Sudah terlalu banyak. Ya sehingga ini bukan masalah yang Ormasnya singkirkan. Ganti yang resmi. Enggak semudah itu. Semudah itu? Semudah itu kok? Coba gimana caranya? Gini. Wah mudah ya. Iya mudah kan? Mudah lah. Selesai. Menjawabnya juga mudah sekali. Iya gak pake mikir itu barusan itu. Yang penting ada bunyinya aja. Gitu ya. Iya. Oke tepuk tangan dulu untuk dua panelis kita hari ini. Di ruang sambat. Mantap sekali sih opininya. Saya jadi agak bingung tadi ya. Saya tadi kadang agak setuju ke David, kadang agak setuju ke Pani. Libra ya Anda? Anda Libra ya? Timbangan? Iya. Enggak sih Aquarius? Oh cair. Iya. Betul. Tapi saya akan membuka pertanyaan dari penonton. Jadi penonton boleh nanya dua orang. Pertama boleh siapa? Eh silahkan masnya. Sebutkan nama, alamat, makanan favorit, minuman favorit. Saya keberatan dari mukanya udah kayak tukang parkir. Saya gak setuju. Gak setuju saya. Ini tukang parkir liar ini. Enggak, Anda terlalu ngejudge dari muka. Halo. Jangan, jangan tunggu dulu. Ya silahkan mas dari mana? Namanya siapa? Nama saya Muhammad Ihsan. Siapa? Muhammad Ihsan. Dari Gia Foreign School. Iya. Pertanyaannya, kenapa sih kalau contoh pas aku lagi ke Thailand ya yang notabene Thailand. Lah kenapa jadi pamer pak? Ini kenapa jadi pamernya pak? Enggak. Kita mau contoh. Membandingkan. Ya oke. Dari kalau di luar negeri gitu ya. Iya di Thailand. Gak jauh-jauh Asia gitu. Thailand itu tertip banget gitu. Gak ada yang parkir liar apa segala macem. Terus guru aku pernah cerita. Jadi ini bukan semuanya apa nih mau ngelurusin aja. Dulu kan aku sekolah SMA di sana. Di mana? Di Thailand. Nah terus pas guru aku. Kelas jirayut katanya ya? Enggak dong. Enggak semua dari Thailand. Jirayut ya? Nah terus pas beliau datang ke Jakarta. Itu mau beli es kelapa muda dimintain parkir. Mau ke warung kopi makan bubur kacang hijau dimintain parkir. Kenapa? Di luar negeri gak ada parkir liar dan tertip banget gitu. Iya kok bisa gitu ya. Ada gitu. Gimana? Dia ke warung kopi beli bubur kacang hijau. Mengatur selera orang sih. Iya aneh. Ya boleh aja dong. Gimana menurut mas Panji dan mas siapa ini? Saya bisa jelas. Mas siapa ini? Mas siapa ini? Dari tadi udah satu jam. Mas siapa ini? Tonton dengerin. Mas siapa ya? Saya setuju ada dia. Anda tidak kayak mukanya tukang parkir tidak. Tidak. Tidak kayak tukang parkir. Iya. Oke udah itu aja. Karena saya sering liat di Metro TV cuma mas Panji aja. Metro lagi anda? Iya. Sebut aja TV lain dia. Iya lain. Di Metro Sinwen ya? Metro Sinwen. Sorry-sorry ya. Sorry-sorry. Ngejok saja ngejok. Saya bisa ngejawab. Oke terima kasih mas Eshan. Aduh kok di cut lagi sih? Nah penasaran kan sama jawabannya Panji dan David? Udah mendingan akses full episode-nya dengan scan QR ini atau klik link di deskripsi. Makanya harus diatur yang liar-liar itu. Selanjutnya pertanyaan berikutnya ada lagi satu orang lagi. Mana? Oh itu di tengah belakang. Sorry. Dari WNJ ini. Oke halo semuanya kenalain nama aku Kamila. Dari ERA FM UNJ. Dari apa? ERA FM UNJ. ERA FM UNJ. Betul. Jadi aku kurius. Serah disini ke 3 ERA FM UNJ. Enggak usah disini. Sala-sala. Iya memang FM. Iya bener. Jadi aku kurius aja. Menurut Mas Panji sama Mas David. Tukang parkir liar itu pekerjaan yang halal atau bukan sih? Wah. Ini udah menyangkut halal haram. Ini orang salah untuk ditanya yang halal-halal dan yang haram-haram. Seru nih seru nih. Iya. Oke Kamila terima kasih ya. Terima kasih Kamila. Tadi Panji dulu sekarang Bapak David sebenernya yang liar nih ya. Tukang parkir liar ya. Yang jelas liar kayaknya kerjanya setengah hati gitu ya. Menurut orang nih kayaknya gak penting ada disitu halal atau haram. Kan kan kan? Penasaran kan? Nikmati episode Ruang Sambat tanpa sensor dan eksplisit. Hanya di aplikasi Noise. Buruan. Scan QR Code. Atau klik link di deskripsinya. Terus sekali ya ternyata Ruang Sambat ini ya. Saya tidak menyangka obrolan soal yang simpel yang tiap hari kita lihat bertahun-tahun. Ternyata bisa jadi suatu bahan debat yang mantap sekali nih. Tukang parkir liar nih. Mereka tau gak ya lagi kita omongin suapaknya-suapaknya. Kayaknya kupingnya panas. Kupingnya hari ini ya? Ada apa ya? Gitu ya. Sebelum menutup Ruang Sambat kali ini saya mau minta terakhir kalinya untuk para panelis. Untuk memberi kesimpulan ya. Kesimpulan dari apa yang telah kita debatkan dari tadi ya. Dari Bapak Panji dulu. Kesimpulannya Bapak David Nurwianto anti pemerintah. Itu kesimpulan pertama yang kita bisa ambil. Itu kesimpulan. Ada dari tadi lagi ngomongin apa. Ngaritnya ke pemerintah-pemerintah. Oke. Oke itu. Dan walaupun saya tidak mendengar pertanyaan dari kebanyakan penonton disini. Tapi saya bisa mendengar isi hati. Oke. Mereka bertanya-tanya kapan keliaran ini ditumpas. Yang liar-liar rumput liar. Iya kan? Iya. Itu mengganggu. Iya. Rapihkan. Bikin teratur. Saya tidak bilang menghilangkan profesinya. Selesaikan. Seperti kata Pak David. Pemerintah masuk disitu. Supaya Ormas tidak perlu berseteru. Sehingga lain kali kita kesana tidak ada deg-degan. Tidak ada khawatir. Semuanya baik-baik saja. Dan *** tidak perlu ***. Mas itu susah motongnya dong. Omong udah panjang terakhirnya gitu motongnya susah dong. Saya tidak peduli. Motongnya susah dong. Iya. Udah. Udah itu? Udah itu. Mari kita tengok siapa yang akan ngedit. Dia kayaknya. Mukanya suram. Mukanya suram. Produser juga ikut. Iya. Kalau anda sendiri. Kapan kah anda akan berkeliaran ke kota-kota di Indonesia untuk tour? Terima kasih atas pertanyaannya. Saatnya saya jualan. Iya. Mens Reha seterah kamu di tour. Akan jalan April sampai Agustus 2025. Uh tahun depan. Tapi penjualan tiket dari Agustus 2024 tanggal 10. Sudah buka di mensrea.id. Langsung bisa beli semua kota itu? Semua kota langsung bisa dibeli. Di kota manapun. Iya. Sikat. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagus sekali. Terima kasih. Kebetulan ini dua-duanya juga pernah jadi opener saya. Ini opener saya di Banjarmasin. Ini opener saya di Indonesia nya ketapa? Balikpapan Samarinda. Balikpapan Samarinda. Ini dia opener-opener saya luar biasa. Sekarang sukses-sukses. Yang ini jadi host. Yang ini jadi benci pemerintah. Astaga. 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 Kayaknya dia. Anda benci pemerintah kalau dia benci David. Iya. Kalau dari. Bapak David terakhir kesimpulannya soal tuang parkir liar ini. Agama saya mengajarkan. Iya. Gini. Bener-bener Pak David nih. Tidak ada satupun mahluk hidup di muka bumi yang hidup tanpa diberikan riski. Semua sudah ada porsinya ya. Semua sudah ada riski dan bagiannya. Jadi ketika ada upaya pemerintah untuk menutup rezeki tukang parkir. Bukalah pintu rezeki lainnya buat mereka. Kalau tidak bisa. Saya nunggu kalimat. Saya nunggu kalimat penutupan. Kenapa jadi cuman ekot doang. Kenapa cuman goyang. Saya khawatirnya bukan pinggir tapi nyebur jurang. Jadi saya tahan. Anda jadi kayak balon-balonan pinggir jalan. Iya. Kalau tidak bisa. Iya. Kalau tidak bisa memberikan solusi. Jangan gangguin. Jangan. Lahan orang. Ganggu lahan orang. Jangan ganggu riski orang. Iya. Oke. Silahkan ambil kesimpulan sendiri ya. Kalian lebih ambil posisi yang mana tentang tuang parkir liar ini ya. Terima kasih banyak Bapak Panji sudah hadir. Bapak David juga sudah hadir. Para penonton tepuk tangan. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih buat semua para Noiser Kanian Mani yang sudah menonton Ruang 28 episode kali ini. Jangan lupa dengerin terus Ruang 28 di aplikasi Noiser. Di subscribe di aplikasi Noiser. Oke. Ruang Sambat. Ah elah. Tepuk tangan. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Halaman dulu. Joget Insert dong. Oh ya. House Insert. Berang obrol. House Insert. Joget Insert. Cip-cip banget ya Indra Hair Lambang itu. Iya marah. Marah. Robby Purba. Oh Robby Purba. Yang ini yang bikin Satpam dipecat. Iya yang anjing. Satpam anjing. Saat pamanji